Anda masih bersama kami di Ainyu Siang, pemirsa sebagai imbas dari pembangunan LRT Cawang Duku Atas, pengalihan arus di sejumlah wilayah dilakukan, salah satunya Jalan Latuhar Hari. Jalan ini merupakan jalur penghubung ke sejumlah kawasan, seperti karet Setiabudi dan Sudirman. Pengalihan arus ini menambah kemacetan di Jalan Latuhar Hari dan Perempatan Sudirman. Sejumlah jalan yang ditutup, seperti traffic light waduk dan traffic light underpass BNI, dibatasi dengan road barrier. Pemirsa, bagaimanakah pengalihan arus lalu lintas dampak pembangunan LRT sebut? Kita segera bergabung dengan rekan Nadia Raisa di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat. Nadia, bagaimana situasi pengalihan arusnya pada hari ini? Ya, Davi dan juga Deta, di kawasan Simpak Sudirman yang merupakan perpanjangan dari Jalan Latuhar Hari, kini sudah lancar, tetapi sebelumnya sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang, karena daerah ini juga merupakan daerah yang rawan macet, terutama di jam-jam tertentu seperti pagi dan sore hari, yaitu jam pergi dan pulang bekerja, ditambah lagi dengan adanya pembangunan LRT cawang duku atas sehingga diadakan pengalihan arus. Dan sedangkan untuk Jalan Latuhar Hari yang diperpanjang ke kawasan Simpang Sudirman ini, terkait ke berbagai kawasan seperti Karet Sudirman dan juga Setia Budi, dan untuk pengalihan arusnya sendiri yaitu kendaraan dari arah timur atau Manggarai, yang akan menuju ke selatan atau Sudirman, jika sebelumnya dapat berbelok kiri di traffic light Waduk, kini traffic light Waduk tersebut sudah ditutup dan hanya dapat dilintasi oleh Bistransa Jakarta saja, sehingga kendaraan harus lurus menuju ke Jalan Galunggung, berbelok kiri ke Landmark, hingga akhirnya menuju ke kawasan Simpang Sudirman ini. Dan untuk kendaraan dari arah Karet, yang akan menuju ke Jalan Sudirman, jika sebelumnya dapat berbelok kanan setelah underpass BNI, sekarang harus lurus ke Jalan Latuhar-Hari dan baru dapat berbelok kanan di setelah halte Transjakarta Duko Atas. Mengenai kebijakan pengalihan arus ini, menuai pro dan kontra di masyarakat dan juga komentar yang beragam. Untuk melihat lebih lengkapnya lagi, berikut liputannya. Sebenarnya bukan jadi macet, cuma dibikin muter saja jadi lebih jauh, jadi banyak muter baliknya. Kalau untuk kemacetan, emang Jakarta sudah macet ya. Kalau emang untuk kebaikan, nantinya untuk kebaikan semuanya sih, gak terlalu keberatan juga. Mungkin juga nanti kalau misalnya mengalati bagus buat kita, juga kita bisa beralih ke LAP. Tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Efektif, itu aja. Sama aja, gak ada efektifnya sama sekali. Gak apa-apa-apa. Betul, saya setuju untuk hal ini, tapi ya harusnya, harusnya dia punya penanganan khusus. Seperti halnya mungkin ada pengaturan-pengaturan yang lainnya sepertinya. Jadi tidak searah se-one way semacam ini. Ya, untuk pengalihan arus yang dilakukan oleh Detelantas Pulau Demetro Jaya yang bekerjasama dengan diraspor hubungan ini adalah untuk menyukseskan pembangunan LRT Cawang Dukuh Atas, yaitu berlaku selama satu tahun ke depan, sejak kemarin 3 Desember 2019 plus hingga 31 Desember 2020. Dan untuk pembangunan proyek LRT Cawang Dukuh Atas sendiri, ditargetkan akan rampung pada tahun 2021. Untuk pengalihan arus ini sendiri akan berlaku 24 jam sehari. Ya, Deta dan juga Davi. Terima kasih Nadia atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan diharapkan masyarakat juga memperhatikan ini supaya bisa mengambil rute agar nanti tidak terjebak kemacetan. Rute alternatif ya.